Ya, cek satu mic Oke Apa, sudah kedengaran Oke, selamat datang kembali lagi Dalam konten Blue Heaven Dan kali ini saya gak live streaming Saya upload aja Karena takut ngewek Jadi, kabar terbaru ya Mengingat Saya gak buta Pastinya saya lihat berita dan Messi pindah dari Barcelona Ke PSG Dan ini tentunya adalah big, big news Anyway, udah lama saya gak sentuh PS ya, karena ini Udah umurnya tinggal berapa bulan lagi Dan bakal diganti ke eFootball Tidak pakai PS lagi Saya kira mau nunggu, tapi Kayaknya gak bisa nunggu soal Messi Sebenarnya Kalau misalnya mau main pun juga bisa Soalnya dari transfer Sendiri, saya udah pindah-pindahin Pemainnya sesuai dengan transfer yang ada Kayak misalnya Brighton Tentu, itu saya care Villa, ya kan ya Arsenal apalagi itu Kalau paling kelihatan mungkin CLC Ini udah ada Lukaku Dan ada Konde Tapi Konde kayaknya belum tentu juga Yaudah biarin aja Kita keluarin aja dulu deh Konde Soalnya belum terjadi kan ya Dan kata Fabrizio Romano Belum ada ya Sisanya sih aman-aman aja ya Apalagi Barcelona dan Real Madrid yang tim-tim gede Tim kecil aja saya urus Kayak Venezia Nah ini kita bakal pakai Barcelona hari ini Bagaimana Barcelona tanpa Messi Ya udah ada Eric Garcia Ada Aguero Ada Emerson disitu kan ya Terus S.Ramos bukan Sergio Ramos ya Sergio Ramos itu ada Tetap ada di ini PSG Ya Kita lihat-lihat dulu pemainnya Supaya masih nanya PSG disini Ini gak sehat Kalau misalnya pakai PSG Ya ini PSG Donnarumma Kim Pembe Terus ada Ramos Ada Marquinhos ya Marquinhos jadi DM disini Kalau misalnya di PSG ya Jadi yaudah Saya taruh aja di DM ya Mungkin yang belum fix adalah Nomor punggungnya Kalau gak salah Si Donnarumma minta 50 Ya disini masih 99 Jadi kita klik aja 50 kasih ke Donnarumma Kalau Messi saya udah set 30 Ya kan ya Messi ini 30 nih Terus 18 Wijnaldum Bukan 17 Nomor 4 Ramos ya Nah Ramos Tadi mana tuh CM Kok nomor 2 Nah Carer nomor 2 aja Terus Apalagi yang baru Oh nomor 2 Hakimi Sorry sorry Nomor 2 Hakimi Terus Kayaknya udah itu aja Yang lainnya Yang lainnya masih normal ya Terus Untuk Chelsea Oh ya saya lupa Satu lagi Saya pindahin Abraham Ke Roma Tapi belum terjadi Ya udah Kita masukin aja dulu ya Karena emang masih Belum jadi Jadi Balik lagi kau Lukaku baru pindah ya Jadi saya rekam ini Lukaku udah pindah Tadi malam Ini saya mainnya sore Jadi Apa namanya Lukaku udah ada di Chelsea Tapi nomor 0-nya Saya gak tau Ya Mana ya Satu lagi AS Roma Mana sih Roma R ya Nah Ya Soalnya Roma ini Bapuk banget Cuman Shomu Rudolf doang Edin Seiko kan udah fix Ke Inter ya Mana nih Kayaknya saya udah pindah Oh belum Nah ya Abraham Abraham masih nomor Punggul 9 Soalnya nanti Kita bakal main Cup Ya Cup dengan 5 5 ya Jadi nanti Barcelona akan Menghadapi Chelsea Salah satunya Karena Mau tes Sama Pemenang Liga Champion Ya kan ya Why not Ya kan Nah ini kebalik nih Nah Romal Kaku 18 aja Karena dia pertama kali Pas masih muda di Chelsea Dikasih nomornya 18 Nah Jadi Kita mulai aja Cupnya ya Cup Antara Barcelona Corona Dengan tim-tim gede Yang berpengaruh nanti Ya 5 aja Ya Konami tentunya Kita mainnya Tapi group Ya 5 aja Nggak bisa ya Tuh Tuh Knockout group Oh League League Sorry Bukan Cup League League 5 5 team doang Home away nya Nggak ada Tapi ya Cuman satu kali Lawan Biar seru Kalau misalnya Cuman friendly doang Kan Kurang seru ya Oke Kita pake Konami League Konami League Ya namanya Jarang kan ya Main Konami League 5 Terus Ini Apa nih Nggak bisa dibikin Nggak home Away kah Goal different Goal for Udah lah Boda amat Misalnya Ini nggak ada sih Ini on aja deh ya Supaya Kerasa League nya Saya naikin ke Professional Terus 10 menit aja Karena saya Professional aja Udah ngak-ngapan Kadang Maaf ya Karena emang Saya sampai disitu Saja kemampuannya Belum bisa Approve Karena saya Mainnya Ya Nggak banyak Gocek-gocek Oper-operan Kalian udah pernah Lihat juga Pastinya Pertama Chelsea Juara UEFA Champions League Terus kita Masukin PSG Tempat Dimana Messi berada Dan Para Mega bintang Itu ada ya Dan tentunya Sisanya Dari La Liga Atletico Madrid Ngisi slot Selanjutnya Karena dia Juara La Liga Musim lalu 2020-2021 Dan Tentunya Rival Abadi Real Madrid Udah ada Alaba Farhan Sudah saya pindahkan Ke MU Udah ada Gered Bell Balik lagi juga Asensio Terus Eden Hazard Udah pasti di bench Karena dia cenderam dulu Rodigo Mario Dillas Dan Ya Banyak Pemain-pemain Akademinya Jadi Dengan 5 tim ini Kita bakal main aja Udah kelamaan Mungkin udah 6 menit Langsung Cabut Ya Oke Pertama Langsung lawan PSG Kita lihat dulu deh Schedulnya PSG Atletico Oke Barker Real Madrid Chelsea Ya Ini Kita main Satu Round aja ya Jadi Dia kelihatan banget Kota home away nya Tapi kita main Cukup 4 pertandingan Kalau misalnya Kelamaan Video ini Saya bakal cut Jadi 2 Kalau misalnya Kalian Lebih penasaran lagi Sama Barcelona Tanpa Messi Saya bakal mainin Master League nya Tapi 1 musim doang Tapi kalau misalnya Emang sukses besar Dan emang Fun Seru Enjoyable Saya bakal main Lebih dari 1 musim Bisa Tapi itu tergantung Nanti kalian tinggal Comment aja ya Udah kita gak usah Banyak bacot lagi Karena kebanyakan bacot Kayaknya Dia bakal dibagi 2 deh Dibagi 2 mungkin ya Ah Oke Ya ini adalah Squad Barker sekarang ya Pedri Nah Ya kan ya Griezmann Dembele Tukang cedera Labah Lengle Ya Eee Wow Tanpa Messi Cuman satu yang turun loh Oreo Busket Dan itu gak terlalu Gak terlalu Wah-wah juga Ya kita langsung full force aja ya Aguero Terus Oh jangan deh Martin Bradwhite Lagi naik nih Hahaha Oke Ya Bradwhite Emerson Nanti aja ya Terus Saya mau coba Pik Eric Garcia Mungkin ya Ter Stegen Masih main Sergi Roberto Mungkin Sergi Nodes Yang kita mainin dulu Sergi Roberto Boleh ini kita Ah Yusuf Demir Nah itu bagus tuh Oscar Minggesen sama Raojo Juga bisa Lengle Kita kick dulu Sama Om Titi Karena Om Titi Raja cedera juga Yusuf Demir Rikipuk Mana nih Kok Cok banget sih Aguero Di cadangan dulu ya Karena dia juga cedera Dua bulan Griezmann Ansufati Griezmann Saya taruh sini aja Nah ya Ansufati Masih cedera Kotinho Masih ada Aduh sedih amat nih Kotinho yang Pianik Cadangan Yusuf Demir Disini masih 66 Nah ya Ini bukan Sergi Ramos tuh ya Gak tau ini apa Ramos pokoknya 65 ya Kayaknya udah Gak ada lagi ya Fine ya Cadangan Oke Kapten Sergi Ramos Tentunya Dan kita langsung Mulai kick off Saja Mempertemukan Barcelona Menghadapi Paris Saint Germain Disitu ada Ramos Dialo Yang diturunin oleh Pochettino Kursawa Marquinhos Wijnaldum Gay Idrissa Gay Ghana Verratti Neymar Neymar Messi Mbappé Itu dipake Semuanya Oke ya Paris pake Baju putih Saya pake Baju Kebanggaan Barca Blue Burgundy Red And kick off Akan segera dimulai Bacotnya 10 menit ya Ya Itulah saya ya Blue heaven Mohon Wajar ya Kita gak bisa Langsung main langsung Saya bakal tunjukin dulu Pemainnya Udah bener belum Ya kan Make sure Kalau misalnya Everything is right Terus juga Acceptable Dan tentunya Kalian jangan harap Saya mainnya Udah kayak Pro player pass Karena ini cuman Have fun aja ya Gw asa dibawa Serius Karena saya Bukan pro player Pass Kalau lagi saya bilang ya Oke Seperti biasa Nge-lag Kalau misalnya Di campnya Saya lupa Ini kita skip aja Atau gimana Dan pertandingan pertama Sudah pasti nge-lag Tapi ya It's okay lah Kita akan melihat Penderitaan ini Paduka di belakang Itu biasanya Yang paling belakang Itu paling Depan Kapten Paling belakang Itu Pamungkasnya Kartu asnya Oke ya Markinius Kapten Mengkapteni Messi Dan juga Ramos Dua-duanya Kapten Tim Nas Dan Kapten Klasiko Sebelumnya Ini adalah Camp New Mesquian Club Brad White Ini mirip Daniel Alves Ya Unpopular Opinion Ya Gitu Apa nih Gak ada yang nyerot Messi Terus tiba-tiba Nge-lag Wah Ini kalau nyerot Paduka Langsung Nge-freeze Anda bisa dengar Kalau misalnya N Tembar K Sangat Men rumah Anggap aja Ini tidak ada Koroni Jadi Stadion penuh Apalagi Yang mau lihat Kepulangan Messi Messi Di kanan Mbappe Di tengah Neymar Di kiri Tiga Trisula S M M M M Ya Apas lah Kruzawa Dimainkan Dibandingkan Juan Bernat Ini menarik Mungkin Bernat Masih cedera Makanya Kruzawa Dimainkan Oke Game ini siap Menjamu Menjamu PSG Dan Messi Tentunya Bolanya Hitam Gak tau Dari sonohnya Gak bisa Gak bisa set bola Kan tadi Sayang banget Tapi yaudahlah Bolanya Papuk kayak gini Brad White Langsung saja Kick off Barcelona Menghadapi PSG Kita akan lihat Bumpan saja Bretty Bretty Mantap sekali Griezmann Nah shoot pertama Masih pemanasan itu ya Griezmann ini pemain bagus Cuman gara-gara Gajinya mahal Terus dia disalahin Messi jadi pergi Padahal Gak Salah Shooting Oh Goal 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 Bunuh diri dari Gianlu Gido Normal Di menit keempat Eh biasanya saya main Profesional itu Itu bapuk Serius Gak pernah ngebantai Soalnya Kalau profesional Apalagi tim-tim gede Dari Pedri Shooting Mengenai Mister Gawang Tapi bola terpantul Dan mengenai punggung Dari Gianlu Gido Naro Masunggu Tidak beruntung Umpan dari Busquet Tadi ya Sangat baik Sekali Pedri Dalam Shooting Pemain Rusia 18 atau 19 tahun Masih muda Dia ikut Di Olimpiade Dia ikut Di Euro 73 pertandingan Di musim 2020-2001 Sangat luar biasa Pedri Shooting Yang Tidak akurat Tapi berhasil Membuahkan Satu gol Chrisman Satu on target Pedri Satu Ini PSG Bapukamet Ngapain lu Pake dia Lo sih Nah Tuh Tuh Udah mulai Keluar PSG Neymar Oke Uh Umpan cepat Dari Kurzawa Lemah sekali Tembakan dari Neymar Sepertinya Jodial Langsung aja Kita buat Cepat Saya ngemainnya Nggak Nggak Gue cek Makanya Kalau mau ngelawan Tim-tim gede Nggak Oh Kelanggaran Jadi kalau saya Difficultinya Ditinggin Ke top player Atau superstar Itu Susah Buat nembusnya Mainnya Oper-operan Doang Ya Disini Saya Salah Ngasih Nomor punggung Kayaknya Aguero Saya kasih Nomor punggung Sepuluh Tapi Kita tahu Aslinya Aguero Nomor punggung Oh Salah umpan Tadi Pike Kalau Saya Jadi Ronald Koeman Mungkin Cari Pek Satu lagi Selain Eric Garcia Karena Leng-le Entity Nggak Bange Pike Udah Mulai Menurun Walaupun Nggak Terlalu Jelek Tapi Kalau misalnya Barcelona Mau Bener-bener Rombak Tanpa Messi Tanpa Pike Paling Sisa Busque Tapi Kalau Penggantinya Busque Udah Ready Juga Suatu Suatu Saat Nanti Busque Pasti Bakal Tergantikan Ya Oh Mbak P Ya Masih Tepat Mengarah ke Keeper Kita Terseken Untungnya Tadi Tadi Kebanyakan Ngobrol Jadinya Nggak Fokus Oke Barcelona Langsung Aja Ah Tuhan Nggak Bisa Gocek Jadinya Gampang Banget Itu Kantenya PSG Itu Gay Anggep Anggep Aja Itu Kantenya PSG Sama Sama Pendek Sama Sama Berkulit Hitam Dan Emang Tipikalnya Sama Cuman Kantenya Itu Lebih Over Di atas Karena Passingnya Bagus Bisa Bantu Penyerangan Juga Itu Berkat Sari Thank you Sari Jadi Kanten Nggak Cuma Jadi DM Doang Fungsinya Buat Merobot Bola Tapi Ditarang Dia Udah Bisa Bantu Penyerangan Kalau Perlu Terbukti Golnya MU Saya Masih Ingat Tapi Kita Nggak Bahas Kanten Lagilah 25 Menit Sudah Berlalu Barcelona Masih Unggu Dengan 1 0 Belum Ada Peluang Yang Menyeramkan Saya Lihat Sergio Busquette Baik Sekali Melewati Satu Kenapa Ini Nice Oh Ya Buat Kalian Yang Nanya Kenapa Saya Nggak Pakai Avatarnya Atau BNG Karena Saya Ngeretam Langsung Nggak Pakai OBS Jadi Cuma Ngeretam Game Nya Sama Voice Udah Selesai Supaya Nggak Berat Griezmann Peluang Di Depan Gawang Sayang Sekali Masih Melenceng Dan Ada Terjadi Pelanggaran Sepertinya Atau Sedikit Masalah Ramos Sepertinya Mengajar Bradway Sebelumnya Kita Lihat Nggak Ada Messi Bradway Yang Jadi Korban Ramos Ramos Ya Ampun Oh Ya Dikasih Pelanggaran Nice Tapi Masa Piket Piket Tung 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 Mana Oh Piket 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 Jago Piket Kita Tes Piket Tadi Saya Bilang Kamu Sudah Mau Habis Masanya Tapi Kita Lihat Piket He 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 Masih Belum Bener Tendangannya Ya Nggak Apa Piket Wah Tinggi Banget Dia H H H H H Kenapa Ini Gagal Operan Depay Kursawa Neymar Baik Sekali Sergino Lari Dia Ayo Yes Ah Gagal Tadi Sama Kantenya PSG Mantep Itu Satu Pujian Dari Saya Biar Lebih Gampang Juga Risa Gay Biasa Dipanggilnya Gana Doang Karena Saya Juga Suka Everton Jadi Saya Tahu Offside Bape Jelas Banget Terlalu Cepat Tadi Pergerakan Bape Dalam Merima Bola Dari Negmar Eric Garcia Pique Pedri Pada Braithwaite Braithwaite Oh Tempatnya Masih kurang akurat Dipotong saja Hei Apa ini Mafia Plat top saya Masih Bukan High spec Tapi Saya Suka Memphis Memphis Depend 2-0 Sebuah Peluang yang bisa Dimanfaatkan dengan Baik Oleh Memphis Umpan dari Paduka Lord Bretis Martin Brad Braithwaite Terpana Di sana Ada Nomor 22 Dialo Tidak bisa Menghentikannya Dan Agak Lepas Depay Bukan Dipilih Dan Ya Makinya Segagal 2-0 Barcelona Ya Inilah dia Barcelona Nanti Kalau Gini Saya Naikin Aja Ke top Player Kalau bisa Tapi Terlihat Aja Beda Jauh Bament Gatau Ini Kenapa Lagi Gacor Apa Emang Barcelona Tanpa Messi Itu Enak Bakat Biasanya Kalau Anak Rentalan Main Ronaldo Diumpan Di Messi Di Bawa Gocek Terus Tidak Dibagi Sama Pemain Yang Lain Jadi Fokus Ke Satu Pemain Tapi Kan Sekarang Messi BTW Tadi Tidak Kelihatan Serangannya Dari Kirim Luluh Apa Kabar Ini Banda Menggunakan Sang God Messi Dan Babak Pertama Selesai 2-0 Tidak Terjadi Satu Serangan Berarti Dari Paris Hanya Satu Kali Shoot Yang Tepat Mengarap Terstegen Tadi Dari Bape Sisanya Terus Barcelona Satu Tendangan On Target Ditepis Sama Donnarumma Di awal-awal Sama Griezmann Tendang Sama Dembele Satunya Itu Goal Dari Off Target Bunuh Dirinya Donnarumma Dari Sini Kita Lihat Startnya Masih Agak Imbang Passnya Sekitar 53 55 43 42 Terus Interception Juga Hampir Sama Tackle Safe Cross Mungkin Yang Agak Banyak Karena Saya Tidak Terlalu Suka Cross Apa Namanya Crossing Crossing Kayak Gitu Lebih Suka Saya Penetrasi Lewat Tengah Itu Lebih Enak Makanya Tadi Goalnya Dari Tengah Semua Ketahuan Jadi Kalau Misalnya Ketemu Saya Di Kompetisi Pass Gampang Banget Di Counter Soalnya Mainnya Dari Mulai Dari Sisi Kanan Disitu Oh Penyelamatan Dari Terstegen Kita Lihat Tendangan Dari Kylian Bafe Sangat Berbahaya Gumpan Dari Marquinhos Yang Tiba-tiba Ada Di Sisi Kanan Tapi Sayangnya Masih Bisa Ditepis Dan Dibuang Saja Oleh Pemain Barcelona Sepertinya Menghasilkan Tendangan Bojok Oke Kita Lihat Ya Oh Bukan Ternyata Goal Kick Marquinhos Ini Buset 37 Kilometer Jelajahnya Luar Biasa Jordial Ba Jordial Ba Oke Memphis Oke Aduh Brad Brad White Oh Bukan Brad Oh Bafe Lagi-lagi Lolos Berbahaya Shooting Goal Oh Ya Inilah Gaya Khasnya Bafe Kesalahan Dari Nomor 7 Griezmann Tadi Bolanya Kerebut Dan Umpan Langsung Ke Bafe Tidak Bisa Dikover Dengan Baik Oleh BK Dan Langsung Saja Dishooting Berarti Kita Nggak Naik Ya Dificultinya Tetap Disini Karena Saya Bapak Juga Buat Bertahat Mbak Peri Speednya Gila-gilaan Jadinya Nggak usah Heran-heran Kalau misalnya Ada gol Kayak Gitu Tinggal Terupa Sudah Selesai Logikanya Kayak Gitu Eh Eh Kambil Aduh Gimana Sibodi Kamu Busket Ayo Ayo Tebus Oh Mbak Perbahaya Sekali Lagi Anak Ajaib Anak Mas Jalun God Ini Dapat mentor Baru Dia Dimentorin Neymar Sama Messi Sedangkan Rivalnya Yang digadang-gadang The next Cristiano Ronaldo I don't know Bukan the next Cristiano Ronaldo Juga Tapi ya The next Messi Ronaldo Itu Mbappe Sama Haaland Ya Jadinya Karena Mereka Butuh Rivalry Baru Itu Dulu Ada Pele Sama Oh Mbappe Lagi Ya Pele Sama Dari Argentina Maradona Tapi Kayaknya Bukan Satu Jaman Saya Lupa Soalnya Saya Juga Tidak Hidup Di Jaman Itu Rivalry Messi Ronaldo Ini Emang Sedang Dicari-cari Rivalry Dua Dua Grismond Anda Mengecewakan Dua Kali Siap Diganti Berarti Kita Masukkan Dv Atau Sufati Tunggu out dulu dong ya kan Messi akhirnya gue cek Oh masih crossing kepada Mbak V namun masih sayang di atas sedikit mister gawang kita lihat lagi ya Hai Messi Oh Messi ya digoyang itu back-back kaya emang kelas dunia sih Messi ya nggak usah di itu ya Oke kita ganti ya sesuai dengan janji saya Griezmann Aduh terus ada yang capek enggak ya Yusuf Demir juga bisa nih Yusuf Demir tapi jelek banget ya Hai apa Yusuf Demir aja ya Yusuf Demir kita coba ya dia main di trofe Johan apa tuh ah Johan Laporta lagi pokoknya yang lawan Juve saya 3-0 Demir satu gol ya kalau nggak salah atau saat cuma satu asis ditepuk tanganin lagi udah dua kali itu mungkin ada satu asis dari Griezmann ya Yusuf Demir 48 ya tapi nomor punggung di Barka dia 17 atau 27 kalau nggak salah ini dari sononya sih Oke Griezmann kita tarik karena mungkin dia sudah lelah Oke ya Pique juga kalau ngampas kita tarik aja nih gantiin Oscar atau Arawjo kalau misalnya saya main Master League saya bakal sebisa mungkin keep up talent-talentnya Barka ya kayak Pedri tentunya Ansu Fati terus Eric Garcia baru dapet juga masa saya jual terus apalagi tuh Yusuf Demir nah kayak gitu-gitu pasti ada masih ada ya dilanggar ya kita tarik aja Pique Oh Pique saya tarik duluan ya ada Minggesa Arawjo Arawjo aja yang mungkin lebih gede Oh ya desh juga lah desh tarik ada Emerson Emersonnya Brazil ya bukan Emersonnya Emersonnya Ita 5 di itu gimana lupa ah Chelsea Emerson Pamieri Emerson Brazil nggak tahu sih nama-nama lengkapnya siapa ya ini skip aja Oke Sergi Nedes masuk eh masuk lagi keluar eh error error Oke mantep langsung aja Emerson nomor punggungnya 31 juga ya sama kayak Emerson ya Chelsea Yusuf Demir langsung sentuhan pertama mantap kepada Paduka dulu hormat hei Paduka mantap Pedri Aduh 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 Dapat kumpulan cantik tadi sama Paduka sempat di blog tapi masih bisa tembus terus cuman kontrol bolanya masih belum siap tadi kaget juga kok bisa ya ya iyalah Paduka Lord Brad White ya Anda ragukan sekali nah Brad White lagi Brad White lebih enak mainnya daripada Aguero saya udah pernah coba ya tapi ya nanti kita cobalah Aguero nomor punggung sepul tapi Aguero gara-gara Messi pindah jadi dia dapat nomor punggung sepul enggak juga sih Hai jadi kata Messi teruskanlah perjuanganku di Barcelona wahai kawanku Aguero Aguero-nya tapi galau dulu ya kan 22 bulan cedera aduh bu gimana sih baru operasi katanya buat perpanjang karir cepat bola kan ada Oh bahaya siapa tadi Messi kah Messi tadi syutingnya tapi masih bisa dihantem dengan baik ya oleh eh dihantem lagi ditangkep sama Donnarumma Oh bahaya bahaya Messi terstegen thank you Oh masih belum selesai ya terstegen lagi dua kali penyelamatan beruntun yang sangat baik dari cheaper kita Martin eh Martin emang Martin ya Martin terstegen Mark Andre terstegen ya betul di sini terstegen ratingnya lebih bagus dari Donnarumma jadi saya naikin Donnarumma ke 88 dari 86 kalau nggak salah tuh cuma berapa gitu ya pokoknya rendah banget leh di sini jadi apa namanya Donnarumma saya naikin ke 88 karena dia udah kelas dunia udah udah pemain terbaik Euro Cuk gimana ya harus di balancing lah sama kayak William William 84 di sini ya orang dia aja udah bapuk gitu ya udah saya turunin jadi ada penyesuaian dari saya tapi enggak banyak yang yang perlu banget aja kayak Kepa saya turunin masa Kepa lebih jago dari main dia kan kecuali dari segi adu penaltinya tapi ya Kepa kalau dapet shoot dari jauh malu-maluin Pak bengong dia lihat aja gol golnya Kepa kebanyakan kan dia bengong nggak bisa nggak bisa nangkep tapi kalau main dia ada jatuhnya pasti setidaknya lu jatuh lah jadi keeper ya kan ya males banget jatuhnya Oh peluang kali ini eh Hai naman waktu empat menit sisa tiga menit lagi Hai Donnarumma cepat saja peluang terakhir mungkin untuk PSG Barcelona dari tadi nggak bisa kasih tekanan lagi ya Pedri Pedri gocek terus goceh ah udah selesai pastik saya Oke 21 Barcelona berhasil menekup perjuangan PSG lewat gol dari Depay dan sendiri Donnarumma sejangan PSG hanya bisa membalas lewat Kilian Bapak dan ini adalah MVP kita tersegen dia banyak gaya juga ya Oke kita lihat saja apa siapa men of the might nya dan analisis pertandingan ya ya jelas banget Paris sangat menguasai pertandingan 7 on target dari sebelah shoot sedangkan kita dari babak pertama kayaknya enggak nambah cuman lima per dua doang ya passing successful boleh dibilang masih beda-beda ya tipis posisinya karena kita lebih agak bertahan kalau kalian 7 save dari tersegen nambah lima ya di babak kedua luar biasa tersegen langsung dapat bintang MVP jarang banget ya kalau saya main itu golkeeper atau beg itu paling jarang buat dapat MVP tapi ini dia dapat karena kita golnya juga dari Depay doang Pedri di dapat enam ya karena dia atau padahal dia yang bikin gol pertama terus kalau kita lihat ya apalagi Nah tuh kentara banget 92 persen lewat jalur tengah makanya saya nggak berani buat main gaya-gaya profesional just have fun Real Madrid dua sama lawan Chelsea ya match day pertama dan Atletico masih nganggur next kita on Atletico langsung aja kita mainin dan kemungkinan untuk dua lainnya Real Madrid dan Chelsea akan kita coba di ah video berikutnya aja kayaknya ya karena ini udah 30 menit ya Oke ya ini tersegen tak tergantikan tentunya pike lagi bapuk kita coba Eric Garcia dan lenglet aja coba ya Jordi Alba Sergi Roberto kita kasih kesempatan lah ya Terus Frankie deong lagi naik Pedri juga naik langsung aja aja kita mainin Ansufati down eh sayang banget ya apalagi nih eh mana ya si bretweb mana Oh bretweb naik 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 gitu ya Aguero nanti kita mainkan di babak kedua aja ya ini apa nih Rikimanacca Griezmann aduh ya coba coba Coutinho aja deh ya Dembele coba kita mainin terus ah nih Ansufati sama Depay kita cadangin aja ada siapa niri Kipuik nah ya kan Yusuf Demir Yusuf Demir Ilaix Moriba juga bisa sih Ilaix Moriba dia posisinya apa CM TOK coba deh siapa tahu dia ada kesempatan main gitu ya atau belum tentu main juga ya saya nggak jamin Oke ini harusnya udah karena Barca itu nggak ada back kiri lagi ya Jordi 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 lagi Jordi Junior Firpo Junior Firpo udah dijual ke Crystal Palace terus ah Cucurella udah di tempat lain juga John Miranda juga udah dijual pokoknya kalau Cucurella nggak tahu masih Loan atau gimana coba lihat Oh um titi des Sergi Roberto bisa ditaruh di kiri juga mantep juga nih ya jadi nggak khawatir juga ya ternyata kalau buat kiri ya kita lihat Atletico Luis Suarez Kapten Wow Oblak Jimenez Marcos Lorente Kondogbia terus ada Yannick Carrasco Renan Lodi Felipe Joe Felix dicadangkan ada Korea yang dimainkan Rodrigo De Paul dicadangkan juga Koke Saul juga Safik dicadangkan ya Ah Atletico dia beli di Depaul ya dari mana tuh lupa saya Newcastle kah oke ya kita pakai baju hitam disini ya udah sedangkan Atletico garis merah putih vertikal ya lagi berduka Barca ceritanya ya ini adalah match terakhir dari video ini jadi kalau kalian suka ya kayaknya saya tetap saya bakal mainin buat video video kedua Real Madrid sama Chelsea di next video tapi kalau misalnya kalian lebih suka kalau saya mainin Master League di live in atau entah apa konten bola saya jadiin konten upload aja supaya nggak berat ini di rekam kayak gini aja tanpa muka saya juga udah berat ini di kandangnya Atletico Wanda Metropolitano ya Madrid nah nggak studion authentic ya sebenarnya ada sih best-nya kalau mau patch-mock patch kan juga kita sediain ya cuman itu opsional saya nggak ngelituin ya oke ya wasip dengan Gaga berani maju ke depan kapten kita Sergio Busquets berdampingan dengan mantan rekan steamnya Luis Suarez dan paling terakhir masuk adalah Veli V ya Atletico Madrid ini unik ya dia pakai 442 di era sepak bola modern yang udah jarang banget kepake sekarang era sepak bola modern 433 451 dari dua DM satu AM dua winger dan yang lagi ngetrend sekarang tiga back dua wingback itu dipakai Chelsea dipakai juga Inter Milan di musim lalu ya gaya bermain Ponte gaya bermain dari Thomas Tuchel kayak gitu-gitu nih strategi defensive juga dengan tiga back tapi dia bisa dua wingbacknya maju ke depan oke kirian tripier dicadangkan juga menarik sangat menarik tripier kan jago tuh harusnya ya ya sudah dapat kartu kuning saya jarang banget dapat kartu kuning harusnya hahaha pilih pekuatnya kita kasih kesempatan yuk buktiin kalau kamu nggak cuman makan dengan gaji buta dan jadi pengkhianat Barca di 82 hahaha gotinho segar bugart ya Oh ya bolanya masih ini bola-bola tanpa lisensi sih bolanya ponapi eh thank you crossingnya mantap sekali langsung aja beli pekuatnya kalah bodi dia hahaha Osman tembele tadi beberapa crossing yang nyasar dari salah satu pemain ah ah ini juga nih Aduh gimana sih Atletico ya back kiri-kanannya apa sih eh Martin Barcelona in Bradway Hai gozel ke-goel he 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 Harry Barcelona ini bos he he Martin Bradway gol perdana di Konami Cup satu asis di pertandingan sebelumnya dan satu gol di pertandingan saat ini masih bisa bertambah umpan yang bagus dari kutinyo nah nih kutinyo calon nih Kan Ansu Pate cedera ya Continue bisa dimainin Tapi kita ada Depay sih Depay tadi lagi down aja ya Ya liat lagi sekali lagi golnya Tidak usah berduka Cules-cules dan Decul-decul sekalian Martin Bradway siap mengkari Di Apa namanya Oh iya Trophy Joel Gamper ya kalau gak salah Nah itu dia juga cetak 1 gol kan ya 3-0 lawan Juve Juve udah keluarin Ronaldo segala macem Itu tim inti tapi ya emang Mentalnya bukan mental kompetisi Mental pramusim ya kayak gitu Cuman setidaknya jangan 3-0 Malu maluin banget ya Masih Lionel Allegri gak ada jauh bedanya Berarti sama berarti sebelumnya Hmm Kondong Bia Bahaya 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 Suarez Oh Kiefer tak tergantikan ini Ter Stegen kembali lagi menyelamatkan Gawang kita Walaupun sempat kebobolan di Men's pertama ya Karena Cepat sekali itu Mbak Pe dapat bola Dribbling sedinak Langsung shoot Gak bisa di itu Tapi ya penyelamatannya Lebih banyak Oke ya Oh bagus sekali Langlet Ternyata bagus juga ini Langlet Baik sekali Pedri Oh iya Um Titi itu Aslinya 85 Atau 80 Sekian Gitu Saya turunin ke 81 Soalnya emang Ya disering cedera Juga ngampas juga Dia Pas dimainin juga Gak bagus-bagus amat Ya udah Renan Lodi Ya calon penggantinya Marcelo ini ya Renan Lodi Sedangkan Emerson calon pengganti Daniel Alves Emersonnya Barcelona Kita lihat aja Crossing yang Tidak cukup Sempurna tadi Sebenernya Dan langsung saja Dihajar oleh Korea Sepertinya Dan ya Bola out Jelas sekali Kelihatan Cuman buang Waktu dengan Reply Hahaha Pedri Pedri Bawa bola Pedri dia Hea Pedri Mantap sekali Ini Pedri Dikasih keluasan Aduh Sayang sekali Busket Oke ya Ini udah langsung Dua lawan dua aja Oh bahaya Bahaya Magos Lorente Berhasil Menyawakan Kedudukan Lewat Skem penyerangan Yang cukup Baik Oh my god Ya Menit 24 Udah satu sama Ya Apalagi Ini Tosin Dari tadi Ini Gara-gara Busket Ya Tapi ya Udalah Terus Itu kayaknya Eric Garcia Nggak bisa Ngejir Speednya Nggak ada Marcos Lorente Marcos Lorente Punya speed Berapa Kalau di Viva Kita nggak bisa Lihat Stats Musuh Saya Nggak tahu Itu Saya main Terakhir kali Di Viva Senabas Viva Sekarang Nggak tahu Ya Pokoknya Kalau Kalau Kayak Gini Kedudukan Satu Sama Udah Serulah Kalau Diasanya Jual Deli Serangan Dan Segala Macem Ya Tapi Ya Kita Belum Kelihatan Juga Sita Frankie Deyong Masih Membentur Pemain Atletico Madrid Tendangan Dari Long Race Distance Emparan Kedalam Untuk Barca Langsung Saja Cepat Sergi Roberto Sergio Busquets Frankie Deyong Deyong Dilanggar Oleh Kondong Dia Langsung Aja Freaky Cepat Jordi Alba Kedepan Saja Felipe Coutinho Satu Asis Tadi Dia Back OMG Brace Dari Lord Kebagaan Kita Martin Brad Brad Asis Lagi Dari Koutinho Ini Kayaknya Gacor Baget Ya Ampun Brad Itu 70an Loh 80 Tapi Dia Shoot Dari Sudut Sempit Masih Bisa Masuk Luar Biasa Sekali Lagi Kita Lihat Cepat Sekali Tadi Sergio Busquets Terus Langsung Dari Alba Alba Terus Coutinho Dan Brad Brad Finishing Quick Ya Quick Free kick Langsung Cepat Sekali Dan Coutinho Sekali Lagi Menunjukkan Kualitasnya Yang Disiasiakan Barca Kalau Saya Bilang Soalnya Coutinho Bisa Bersinar Di Wire Munchen Walaupun Gak Terlalu Banyak Juga Dia Jam Terbang Ya Di Liverpool Dan Di Inter Juga Dia Udah Membuktikannya Kok Pas Masih Buda Jadi Kalau Saya Bilang Kotinho Belum Habis Juga Si Belum Habis Habis Banget Ya Hei Kanan Saya Selalu Main Kayak Gini Gak Sergino Des Sergi Roberto Ini Mainnya Hantemnya Kayak Gini Semua Dilanggar Tadi Nomor 21 Karasco Yanik Ferreira Karasco Pemain Dari Belgia Dulu Sempat Main Di Cina Sekarang Balik Lagi Ke Eropa Oke Sangat Jauh Sekali Umpannya Sayang Sekali 33 Menit Waktu Sudah Berjalan Skor Kedukan Masih 21 Untuk Barcelona Apakah Barcelona Calon Pemegang Trofi La Liga Musim Ini Setidaknya Menurut Saya Lebih Baik Keadaannya Daripada Real Madrid Yang Ada Vinicius Rodrigo Eden Hazard Yang Tuhan Setera Hei Sleding Yang Sangat Berbahaya Dari Kondong Bia Nampaknya Kartu Kuning Langsung Diberikan Ada Apa Ini Kondong Bia Anda Dendam Sama Brad White Lagi Yang Dilanggar Hahaha Brady Brady Oh My God Brady Belom Dimark Ya Kalau Dimark Itu Bahaya Oke Continio Satu Jadi 31 Oh Mengenai Dia Hampir Saja Jadi 31 Agak Sedikit Terlalu Ke Atas Hampir Saja Ini Kalau Misalnya Pas Pas Itu Enak Banget Kalau Udah Jarak Segitu Atas Ya Saya Harus Lebih Konsentrasi Kalau Misalnya Freekick Dari Situ Kalau Saya 75% Masuk Kalau Orang Pro Player Udah 88 90% Soalnya Gampang Banget Tinggal Arahin Ke Arak Pojok Terus Kotak Kotak 40% Tadi 50% Misalnya Ya Crossing Crossing Yang Diunggulkan Oleh Atletico Tapi Banyak Sekali Miss Terbukti Dari Awal Pertandingan Udah Kelihatan Terus Jadi Freekick Juga Tadi Sama Yang Sekarang Ya Udah Berapa Kali Fail Itu Crossing Kayak Gitu Mungkin Di Gu Simeone Harus Ganti Taktiknya Ya Berani Sekalian Ini Kondong Dia Tackling Padahal Udah Dapet Kartu Kuning Juga Eric Garcia Eric Garcia Kayaknya Masih Agak Kurang Buat Dapetin Tembakan Dari Luis Suarez Tapi Masih Jauh Dan Mudah Saja Untuk Tertagen Dua Menit Tambahan Waktu Frankie De Jong Coutinho Sergio Busquette Osman Dembele 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 Ini Kayaknya Mesti Kita Ganti Agak Kurang Dan Kita Lebih Baik Secara Keseluruhan Ya Pokoknya Posisi Lebih Bagus Tapi Pastinya Lebih Banyak Atletico Ya Beda Dikit Lha Shooting Juga Gak Jauh Beda Saya Akan Memberi Apa Kesempatan Mungkin Untuk Siapa Di sini Griezmann Gak Ada Lagi Opsinya Eric Garcia Kita Ganti Dulu Dia Garcia Ganti Umtiti Terus Kemungkinan Ini Emerson Kita Main Kemarin Emerson Kita Main Enggak Ya Sudah Emerson Emerson Terus Pedri Naik Aja Kita Masukin Pianik Mungkin Atau Elix Moreba Pianik Pianik Di sini Aja Oh Rikipik Aja Soalnya Kalau Gak Salah Elix Moreba Ngambek Ya Main Yang Gatau Oh Kita Cuman Boleh Tiga Rikipik Emerson Ya Yaudah Biar Karina Najib Ya Pianik Pianik Emerson Dan Umtiti Pedri Di Depan Halftime Dan Second Half Ready To Go Brad White Kick Off 2 Goal Sudah Dia Lesatkan Apakah Brad White Akan Segera Dimarking Kita Tunggu Aja Hei Aduh Brad White Lepas Bolanya Gampang Dribblingnya Masih Kurang Dibanding Messi Ya Jauh Messi Kan God Kambing Itu Di Atas Paduka Gelarnya Kayak Gitu Kambing Itu Paling Tertinggi Gritus Of All Times Grit Of All Time Jadinya God Ada 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 Orang Nama Luis Suarez Dari Sisi Kiri Terlalu Kepinggir Dia Langsung Aja Renan Lodi Bantu Serangan Heading Baik Sekali Tadi Siapa Itu Entah Leng 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 Emang Bagus Di Bola Udara Oh Shooting Dari Jarak Jauh Pemain Atletico Tadi Cukup Berbahaya Dapat Digagakan Oleh Terstegen Terstegen Kayaknya Hanya Limitnya Satu Gol Aja Siap Pertandingan Bagusnya Kayak Gitu Sisanya Epic Safe Ya Kalau Kita Lihat Pattern Ya Kalau Komputer Ketinggalan Di Babak Kedua Dia Bakal Main Gencar Sampai Back Mungkin Bisa Dimajuin Kalau Dia Niat Banget Ini Masih Belom Dimajuin Tapi Intensity Ada Gitu Setidaknya Ada Perubahan Angin Dari Penyerangan Dia Lebih Cepet Dan Lebih Berbahaya Brad Tahan Bola Baik Oke Langsung Aja Brad Sel 合 Cepet Dan Lupa Cepet Selamat Bari Selamat Bari Bari Cepet H Aguero, itu pemain Barcelona tuh semuanya Sergi-Sergi, keluarga Sergi Tapi gak ada yang namanya Sergito Sergino atau Sergio aja Santai aja kita Emerson Oh iya Emerson main Emerson yang gantiin Dash Pas di match lawan PSG tadi Bradway Aduh, Bradway gak bisa ngegoyang dikit Saya ini gak bisa gak jago stop bola soalnya Tau, kalau misalnya kayak gitu harus stop bola harusnya Tapi gak bisa dilakukan, gak jarang praktek Bola lepas upper ke depan kayak gitu Skill individu gak bisa Oh Suarez cukup berbahaya Tadi sempat dapet gangguan dari Emerson Tapi tidak maksimal Untungnya saja Ter Stegen siap untuk meng-cover Emang apik sekali ini Ter Stegen ya Kalau gak ada new word ya udah keeper pertama dari Jerman udah pasti Tapi dua-duanya pernah kebobolan gede ya Barcelona 8-2 ya kan ya Terus Jerman sama 6-1 kalau gak salah ya Sama Spanyol Spanyolnya yang ada zamannya Sekarang Yang pakai Pau Torres kalau gak salah Terus ada Ramos juga Gak tau ada Ramos atau gak Oh Korea Hapir saja menggonggol gawang Dari Test Stegen Sangat terbuka Sangat lepas Tapi tidak mampu melesatkan bola Tempat sasaran ke gawang Barcelona Masih skor tidak berubah 2-1 Kita lihat Raut kekecewaan Yang sangat melimpah-limpah Vitolo Digantikan oleh Saul Akhirnya keluar nih Kaptennya Dari Itu apa ya Koke ya Koke atau Saul Saya sering kebalik antara dua komain Oh Bradway Langsung saja Boom Oblak Berhasil menyelamatkan Buka gawang Atlet di ke Madrid 5 menit terakhir Ternyata ini crossing yang sangat bagus Dari Coutinho Baik sekali Jan Oblak Dalam mengatasi heading Dari Lord Martin Bradwhite Tentu saja bahagia ya Sudah dibobol Dua kali Hampir saja Head-trick Dan Coutinho Berikan bola Sayang sekali Terlalu pendek Biasanya bola yang kayak gitu Saya udah paling senang Coutinho 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 goyang dulu sejenak Hei 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 Kalah body dia Gak dapet bolanya Pedri Over top tadi Korea Ayo Waktunya udah mau habis Tapi kita gak kentuin serangannya Yogi Yeits Oh Dilanggar jelas sekali Bradway Serang jadi korban Apa nih Wah Cuman dikasih peringatan aja Jose Maria Jimenez Masitnya cukup Murah hati Tadi Kondong dia Lebih keras mungkin Karena bolanya udah 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 lepas kebuan Oke Sergio Busquets Bukan shooting saja Eh Kejauhan Kejauhan Eh I'm sorry Jauh 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 Enak loh aranya Hehehe Shoot shoot aja Ya satu menit tambahan waktu Tidak terlalu banyak Ternyata Dan Peluit panjang Tanda pertandingan telah berakhir Sudah dibunyikan oleh Wasid 2-1 Kembali lagi Barcelona Mengulangi skor yang sama Gol diciptakan Lewat Babak pertama Semuanya lewat Dari Bartin Bradway Dan dibalas Satu gol Tadi sama Pemain Atletico Siapa Saya lupa tadi Lihatnya Bradway Luar biasa Satu dua Tadi golnya sama Petinya juga Luar biasa Ya kurang lebih Kita lebih Menguasai pertandingan Lewat Passingnya Shoot Masih sama ya Safe juga Barcelona Mungkin lebih berbahaya Atletico ya Serangannya I don't know Mungkin sama Sama aja Saya gak trauma Bradway MVP ya 6,5 Diiringi oleh Ter Stegen Dan Coutinho Jelas Condombia Lorente Oh iya Lorente yang golin Gak bisa dikejir Sama si Eric Garcia Sayangnya Oke Kita lihat Pertandingan yang lainnya Hasilnya berapa Paris Madrid Satu sama Dan ya Chelsea Tadi juga seri Kita lihat Dua pertandingan Sudah dimainkan Untuk Madrid Dan juga Barca 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 di atas Dengan 6 poin Dua kali kemenangan Madrid Dua seri Chelsea Satu seri Baru satu kali main Paris Dua kali main Satu kali seri Satu kali kalah Oh gimana ini Ampun ya Dan Atletico kalah Tadi barusan Oke Mungkin itu aja ya Udah kelamaan juga Satu jam kita ya Tentunya Di next video Kita lawan Madrid Abis itu terakhir Lawan Chelsea ya Juara UCL Dan UEFA Super Cup Gitu loh Oh ya kan ya Dan ya Seperti Yang Kalian lihat Di video ini Ini udah Transfer update Tertanggal 13 Agustus Ya Gak jauh beda Gak ada tanda-tanda juga Dari Barcelona Dan lain-lainnya Buat beli pemainnya Anggap aja 14 Agustus Dan kita akan ketemu lagi Di next video Di Ya video yang sama Dengan dua pertandingan sisa Kemungkinan bakal juara sih Ya Kalau mau difficulty-nya Dinaikin juga Kayaknya gak deh Tadi aja Hampir Hampir-hampir mulu ya Kalau misalnya Dinaikin Saya gak bisa tembus Pasti Itu aja mungkin dari saya Di video kali ini Terima kasih Jangan lupa untuk Komentar ya Kalau misalnya Kalian suka Untuk Konten ini Dilanjutkan Ke Master League Barcelona Who knows ya Dan Blue Heaven FC Saya kira Untuk sementara Memang diistirahatkan dulu Bisa Ada datanya Cuman Apa ya Sebutannya Ya Nunggu Nunggu Update selanjutannya aja deh Ya Musim baru Itu aja mungkin ya Thanks for watching And See you On the Next video Dan Livestream Livestream berikutnya Blayvon pamit Untuk diri Otsubulu And bye Wey Wey Wey